Intro Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan menerima vaksin pertama di ruang Astakona di rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Jalan R Suprapto, Banjarmasin Tengah berisukan Jumat 30 Juli 2021. Vaksinasi yang pelaksanaannya menyasar 150 penerima ini, kerjasama PKK Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Wan Polda, Kalimantan Selatan, disaksikan PJ Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA. Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, menerima vaksin pertama di ruang Astakona di rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan R Suprapto, Banjarmasin, Tengah, berisukan Jumat 30 Juli 2021. Vaksinasi yang pelaksanaannya menyasar 150 penerima ini, kerjasama PKK Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Wan Polda, Kalimantan Selatan, disaksikan PJ Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA. Ketua PKK Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, Wahitakuni, merasa bersyukur bisa melakukan vaksinasi. Menurut Safrizal ZA, pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat terbentuknya head immunity atau kekebalan kelompok dalam rangka mutus mata rantai penyebaran COVID-19. Safriyati menegaskan, upaya pencegahan COVID-19 melalui program vaksinasi, kader serta merta akan membuat penerima vaksin menjadi kebal terhadap virus corona. Safriyati meminta warga yang sudah bervaksin untuk tetap mematuhi wan menerapkan protokol kesehatan dan kaya menggunakan masker, menjaga jarak wan rajin membasu tangan. Kepada masyarakat mudah-mudahan masyarakat dengan kita melaksanakan seperti ini, mereka bisa datang dan bisa mendaftarkan sendiri dengan inisiatif sendiri untuk datang kepada pos-pos yang memang terbuka untuk pelayanan vaksinasi. Dan juga masyarakat kita himbaw semuanya untuk tidak merasa ragu-ragu lagi terhadap vaksin, terhadap berbagai macam isu-isu koaks yang selama ini banyak beredar di masyarakat. Nah, ini adalah salah satu dari upaya kita juga untuk membuktikan bahwa memang vaksinasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, sehingga tidak perlu terpengaruh dengan hal yang memang pemberitaan yang kurang mendukung untuk mensukseskan vaksinasi ini. Karena memang saat ini memang seluruh Indonesia kita memang sedang berupaya keras untuk bisa menurunkan tingkat penularan COVID-19 sampai saat ini. Saya prihati mengimbau warga supaya kadar ragu bervaksin dan jangan mudah percaya dengan banyak berita-berita bohong tentang vaksinasi.